Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed Di video kali ini saya akan membagikan 2 aplikasi untuk menstabilkan video Nah apa saja aplikasinya Sebelum kita masuk ke penjelasannya Jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed Baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah sering sekali ya teman-teman Kita itu ketika merekam sebuah video Videonya itu hasilnya goyang-goyang Nah gimana sih caranya supaya videonya itu bisa stabil Oke kali ini saya akan bagikan 2 aplikasi ya teman-teman untuk penstabil video Yang pertama itu kita bisa menggunakan aplikasi google photo Nah biasanya di setiap HP ini pasti ada ya teman-teman google photo Kalau bagi teman-teman yang belum ada Teman-teman bisa download dulu atau install dulu melalui playstore Oke kita langsung saja masuk ke google photo Ini kita izinkan dulu Setelah itu kita cari video yang ingin kita stabilkan Nah contohnya saya akan stabilkan video ini Kalau teman-teman lihat disini videonya masih banyak goyang-goyangnya Masih belum stabil Nah untuk cara menstabilkannya kita bisa klik edit yang ada di bawah Nah lalu di sebelah icon speaker Disini ada icon kotak ini ya teman-teman Nah ini kita klik untuk menstabilkan Kita tunggu Oke sudah selesai menstabilkan sekarang kita play Kita lihat hasilnya Dan ini dia hasilnya teman-teman Jadi lebih stabil untuk videonya Kalau teman-teman mau simpan kalian bisa klik simpan salinan Oke videonya sudah disimpan Ini video setelah distabilkan ya teman-teman Oke itu untuk cara yang pertama Menggunakan aplikasi google photo Kemudian kita masuk ke aplikasi yang kedua Yaitu aplikasi yang paling sering digunakan sekarang Yaitu aplikasi capcut teman-teman Nah pastinya disini teman-teman sudah punya ya Untuk aplikasi capcut Nah buat teman-teman yang belum install dan belum download Teman-teman bisa download di playstore atau appstore juga ada Kita langsung saja buka capcut Lalu kita buat proyek baru Nah setelah itu kita cari video yang ingin kita stabilkan Nah kalau teman-teman lihat ini masih goyang-goyang ya videonya Jangan lupa untuk akhirannya kita buang dulu Nah untuk cara stabilkannya teman-teman bisa tap di videonya seperti ini Kemudian kita geser menu yang ada di bawah sini Nah disini ada stabilkan Ini kita klik saja teman-teman Kemudian disini ada tiga pilihan Pemangkasan minimal direkomendasikan dan paling stabil Nah kalau saya biasanya gunakan yang direkomendasikan Supaya disesuaikan dengan videonya teman-teman Lalu kita checklist Nah sekarang kita lihat Nah jadi jauh lebih stabil ya teman-teman Dibandingkan sebelum distabilkan tadi Nah gak ada goyang-goyangnya lagi teman-teman Jika sudah kita langsung saja ekspor Nah oke teman-teman itu tadi dua aplikasi untuk menstabilkan video Teman-teman bisa pilih mau gunakan aplikasi yang mana Oke semuanya itu tadi tutorialnya Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih telah menonton!